Eksekredif Propampolri Irjen Verdi Sambu dan juga Putri Candrawati mengatakan siap berkata jujur dan juga buka-bukaan dalam persidangan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yuswa Huta Barat nantinya. Hal ini diungkapkan pengacara keluarga Verdi Sambu Arman Hani saat menggelar konferensi pers di Jakarta pada Rabu 28 September. Arman mengatakan kliennya sudah mengaku melakukan kekeliruan hingga menyebabkan tewasnya Sang Ajudan, yakni Brigadir J. Karenanya, Arman menegaskan Sambu dan Putri akan mengakui perbuatannya dan mengungkapkan di persidangan apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Arman menuturkan Sambu dan Putri berharap agar proses hukum bisa berjalan secara objektif dan juga adil. Di balik jurujibesi, Verdi Sambu kembali menyampaikan permintaan maafnya. Kali ini ada tiga pihak yang disebut Sambu seusai kisruh pembunuhan yang telah ia lakukan. Namun, dari permintaan maaf tersebut tak ada satupun yang ditujukan pada keluarga Brigadir J. Arman Hani mengatakan Verdi Sambu meminta maaf pada kepolisian, kemudian meminta maaf pada masyarakat, dan juga meminta maaf pada kuasa hukum yang terlibat skenario hingga menghebohkan publik. Verdi Sambu mengatakan dirinya tegas siap bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Pak Verdi Sambu dan Ibu Putri Candrawati juga menyampaikan harapan yang sama. Pesan Pak Verdi Sambu dan Ibu Putri kurang lebihnya seperti ini. Kami menyadari ada kekeliruan yang pernah terjadi. Apa yang kami lakukan akan kami akui secara terbuka di persidangan. Harapan kami hanya sederhana. Semoga proses hukum berjalan secara objektif. Jika sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!